Halo teman-teman semua, pada video tutorial kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial tentang Microsoft Excel yaitu bagaimana caranya kita memodifikasi file Excel yang read only seperti ini Jadi kalau kita punya file Excel, pada saat kita buka muncul notifikasi seperti ini sehingga kalau misalnya file itu read only kita tidak bisa melakukan perubahan di file tersebut misalnya kita mau edit seperti ini kemudian pada saat kita save muncul notifikasi atau warning bahwa file Excel tersebut adalah read only seperti ini Nah, kalau pun kita copy, misalnya kita copy seperti ini kemudian kita save pada saat file copy yang tersebut kita open lagi attribute read only nya juga tidak hilang Nah, bagaimana cara menghilangkan attribute read only ini supaya file Excel tersebut bebas dan leluasa untuk bisa kalian modifikasi caranya disini saya memiliki dua buah file Excel ya yang ini adalah yang asli, yang ini adalah kopiannya Nah, sebelum teman-teman melakukan trick ini saya sarankan kalian bikin kopian dari file aslinya dulu Nah, kita akan modifikasi file yang ini ini yang masih read only kita akan rename extension xlsx nya ini menjadi extension yang lain kalau teman-teman di Windows Explorer nya tidak muncul xlsx extension nya ini kalian bisa pergi ke view kemudian checklist bagian file name extension yang ada disini jadi ini kalau di unchecklist dia akan hilang tapi kalau kita checklist dia akan muncul seperti ini oke, jika sudah seperti ini kita tinggal klik kanan kemudian kita rename file nya saya biarkan nama file nya saya biarkan seperti itu hanya saja extension nya yang kita ubah menjadi RAR atau menjadi SIP kemudian klik enter jika muncul notifikasi seperti ini kita tinggal klik tombol yes nah, selanjutnya kita akan buka file RAR nya tampilannya nanti akan seperti ini teman-teman pergi ke folder Excel kemudian ambil file yang bernama workbook.xml ini kita keluarin dulu oke kemudian file workbook.xml ini kita klik kanan open with notepad nah, jika tampilannya sudah seperti ini di notepad nya teman-teman klik edit kemudian klik find jika sudah kalian tinggal ketik seperti ini file sharing kemudian tekan tombol next nah nanti kita akan dibawa ke bagian file sharing kalian bisa block dari mulai tanda kurung buka disini kurung siku buka disini sampai kurung siku tutup yang ada disini pada bagian file sharing jadi kurungnya ini yang hanya pada bagian file sharing ini aja kalian bisa track seperti ini kemudian kalian bisa delete jika sudah di delete kita save lagi file nya kemudian kita close kemudian file workbook.xml yang tadi sudah kita modifikasi kita kembalikan lagi ke dalam folder rar yang tadi oke kita close dulu folder rar nya nah kemudian file yang disini tadinya dot rar kita rename lagi klik kanan rename kita kembalikan ke extension semula menjadi dot xlsx jika sudah tekan enter jika muncul notifikasi seperti ini kalian tinggal tekan tombol yes dia sudah kembali menjadi file excel nah sekarang kita akan tes kita akan buka nah teman-teman bisa lihat disini attribute read only nya sudah hilang jadi kita dengan leluasa kita bisa ubah file excel ini sesuai dengan keperluan kita dan sudah tidak ada read only lagi kita bisa save kemudian pada saat kita save dibuka kembali pun juga dia tidak akan muncul attribute read only nya berbeda dengan file aslinya disini setiap kali kita buka dia akan muncul notifikasi seperti ini nah demikian tadi teman-teman cara menghilangkan attribute read only pada file excel disini saya menggunakan microsoft excel 2010 dan cara ini kemungkinan besar juga kalian bisa lakukan pada versi-versi microsoft excel di versi yang lebih tinggi yaitu 2013 atau 2016 demikian tutorial excel kali ini mudah-mudahan dapat bermanfaat terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai ketemu pada video tutorial yang lainnya selamat menikmati